Intro Halo teman-teman apa kabar semuanya Kembali lagi dengan saya di S3 Indomedia Channel Nah di video kali ini Saya akan sharing ke kalian Gimana cara mengemudi Yuk langsung aja Pake topi dulu Nah dalam tutorial kali ini Saya akan buat jadi beberapa video Supaya kalian mudah memahaminya Hal pertama yang harus diperhatikan Adalah kalian harus Tahu lebih dulu Komponen-komponen apa aja Yang ada di mobil Agar kalian tidak kebingungan Nanti ketika sudah mengendarainya Di jalan raya Oke saya akan kasih tau Ada apa aja di komponen mobil ini Dulu kontaknya di on-in Nah ketika on ini Lampu indikator sudah menyala Nih Ya disini ada gambar Sebelah kanan sini Tepatnya ada gambar Safety belt yang kedip-kedip ini Itu artinya kita tidak memakai Safety belt Sebelah sini akingnya sudah menyala Dan yang sebelah kiri ini adalah Tuas hand rim Nih coba kita Hand rimnya kita lepas Maka Indikator hand rim ini Mati teman-teman Ya disini mati Oke sekarang kita coba Starter Mobilnya Ya Nah ketika starter Tadi yang indikator yang disebelah sini Itu mati semua teman-teman Artinya memang mobil sudah siap Digunakan teman-teman Namun disini yang masih menyala adalah Safety belt Dan Hand rim Yang tadi saya Sebutkan Saya coba pakai safety belt Nah Lampu indikator mulai Lampu indikatornya mati teman-teman Dan hand rim masih menyala Karena Apa namanya Dalam posisi diam Takutnya mobil mundur gitu kan Terus Disini ada Nah Kalau ini Pengaturan udara AC teman-teman Kalian bisa atur Ke kanan ke kiri Atau Gimana Sesuka teman-teman Ya seperti ini Nah ini adalah Tombol on off AC nya Gitu Kita coba Satu Nah Ini kalau kalian Mau lebih dingin lagi Tinggal kalian tambahin aja Dan disini Pengatur AC nya disini teman-teman Tuh Ya Disini ada disebelah sini Ada disebelah sana juga Gitu Nah Terus ini adalah Arah udara AC nya teman-teman Kalau misalnya Kalian pindah kesini Itu berarti AC nya Mengarahnya itu ke Depan kita Dan ke Arah kaki teman-teman Terus disini ada Lampu hazard nih Ini lampu hazard ini Yang sering digunakan Oleh Yang sedang Belajar mobil teman-teman Yaitu Lampu 2 Tuh Disini Kedua lampunya Nyala ya teman-teman Biasanya itu Kalau kita lihat Di jalan-jalan Itu berarti Artinya lagi Belajar mobil Atau Kita juga bisa gunakan Kalau misalnya Di perempatan Dan kita mau lurus Takutnya Ada dari sebelah Mobil dari sebelah kanan Ataupun kiri Yang tidak tahu Kalau kita mau lurus Kita bisa gunakan Lampu hazard ini Teman-teman Ya jadi Memberitahu mereka Bahwa kita Akan lurus Nah disini Ada radionya Ini Ini segala macam Kita tinggal masukin USB Untuk Playlist lagu-lagunya Disini ada volume Teman-teman Ya untuk Gede yang kecilin Dan ini untuk max nya Terus Ada Nah disini Setirnya teman-teman Di setir Mobil ini Kita Gak perlu Repot-repot Untuk pencet Mode di Radio ini Karena kita sudah Tersedia disini teman-teman Nih disetir sebelah kiri ini Ini sini ada mode Nanti Juga kalian bisa Pindah lagunya Di Yang tombol ini Teman-teman Contoh ya Kita ubah dulu Mode nya ke Mode USB Ini ya Kita bisa ganti lagunya Ya Terus juga kita bisa Gedein volume Gedein atau kecilin volume nya Dari sini Jadi kita gak usah perlu mencet Gak peruksi ini teman-teman Jadi kita tetep Posisi mengandalkan Tinggal mencet-mencet ininya aja Teman-teman Ya Terus juga setir ini Setir ini Bisa di Custom teman-teman Maksudnya di Ke atas atau di Ke bawahin Tergantung nyamannya kalian Nih Tuas nya ada di Bawah sini Teman-teman Ya Kita congkel Nah Setelah itu Kita bisa Setting sesuai Dengan Kenyamanan kalian Ini Agak ke atas banget ya Dan ini Ya standarnya Segini teman-teman Ya Nah Terus Disini ada Wiper Disini ada Tuas wiper Teman-teman Jadi kalau misalnya hujan Kalian bisa gunakan Di tuas sebelah kiri ini Dan disebelah kanan ini Itu adalah Pengaturan lampu Teman-teman Nih disini nih Ini Yang Untuk yang ke arah bulat ini Itu berarti off Ya lampunya Nah Kalau misalkan kita puter Atasnya ujungnya sini Ke Tengah Nah Teman-teman Ini Yang nyala Ada lampu kecil Yang di bawah itu Teman-teman Nanti Saya tunjukin ya Dari kamera Depan mobilnya Nah Kalau misalkan yang ini Nah Ini lampu Sore teman-teman Lampu senja Dia Lampu dekat lah Nah disini juga ada nih Tuasnya teman-teman Kalau misalkan lampu Teman-teman Pengen ngasih lampu dim gitu Kalian Tinggal tarik aja sedikit Nah Maka Lampu yang di depan Lampu dimnya itu Sudah menyala Gitu Kadang kita suka lihat ya Di jalan-jalan Ada mobil yang Nyalain lampunya Terang banget Terus mati gitu kan Itu sebentar doang Itu namanya lampu dim teman-teman Yang menandakan bahwa Dia ingin Jalan lebih dulu Ingin diberi kesempatan Lebih dulu Untuk jalan Gitu Ini teman-teman Di Tuas lampu ini Yang tadi sudah saya jelaskan Ini Bisa Apa Berguna untuk Ngasih sen juga teman-teman Nih Kita Tinggal Klik agak ke bawah Nah Maka sen akan menyala teman-teman Ini sen ke kanan Nah kalau ke kirinya gimana Ke kirinya tinggal kita ke atasin Coel Dikit ke atas Maka sen akan menyala Ini penting ya teman-teman Kalian Kalau di jalan raya Itu kalau misalnya Nggak ngesen langsung belok Itu bahaya sekali teman-teman Buat Terus Ada Apa lagi teman-teman Nah Di sini Di pintu Si pintu pengemudi ini Ini Central lock ya teman-teman Jadi kalau misalkan Kita Geser ini Maka semuanya ke kunci teman-teman Ya Jadi Apa namanya Di sini Central lock ya Terus Di sini juga ada Pengaturan jendelanya Kita bisa Ngatur tempat jendelanya Dari sini Gitu Nah Di sini Ini Sebelah kiri ini adalah Pintu Jendela Pintu depan Ini dua-dua ini Dan ini juga dua Pintu jendela belakang Nah untuk yang ini nih teman-teman Ini nih Ini Ketika kita Pencet gini Maka jendela itu Nggak bisa kebuka teman-teman Ini Juga bisa berguna Kalau misalkan kalian lagi Parkir gitu ya Terus Kalian kunci ini aja Jadi biar Nggak bisa dibuka Atau Di Gunain gitu teman-teman Terus Di sini Di sini Ini ada Tulisan Ini on Ya itu Artinya lampu Nyala terus gitu Nah kalau yang Ini Yang tengah ini mati Nah kalau yang Ini Khusus Kalau Memberi Dia nyala Kalau mobil Dalam Kadang terbuka Pintunya Atau Nutupnya Nggak kencang teman-teman Ini pasti Maka menyala Nah coba kita coba Untuk Tidak ditutup pintunya Nah Ya ini Posisi pintu terbuka Dan Di sini ada Indikator Yang menyala teman-teman Bahwa Pintu terbuka Nih yang sebelah sini Teman-teman ya Dan lampu juga Akan menyala gitu Ataupun Kalau misalkan kita juga Nutupnya Nggak kencang Contohnya seperti ini Nah Ini masih nyala Pintu sudah tertutup Teman-teman Dan sulit Untuk dibuka Tapi Indikator dan lampu Masih menyala teman-teman Jadi kita artinya Diberitahu Bahwa kita itu Kurang kencang Nutupnya Maka kita ulang lagi Nah Ketika kita sudah kencang Maka lampu indikator Dan Lampu yang di atas ini Sudah mati Teman-teman Terus Ada Apa lagi ya Nah Disini Teman-teman Disini tuh Ada pengaturan Spion Kalian bisa lihat Disini ya Agak di zoom lagi Nah Disini teman-teman nih Ini ada L Untuk left Atau sebelah kiri Ini yang R Untuk sebelah kanan Nah disini untuk Kurang ke atas kah Atau kurang ke bawah nih Coba kita Ke atas ya Maka spion akan Bergerak ke atas Dan kalau kita Pencet ke bawah gini Maka sebenarnya akan Bergerak ke bawah Sesuai dengan Kebutuhan kita Teman-teman Nih Kita bisa Klik kanan Ini untuk right ya Atau yang kanan Sebelah kanan sini Kita klik dulu Kalau misalnya kita mau setting Kita pencet yang ini Kita bisa dipencet Baru kita setting Di sini nih teman-teman Nah Jadi Kalian gak perlu Repot-repot Untuk buka jendela Dan Otak atik Ininya dari luar teman-teman Nah Disini teman-teman Ini namanya Persneling Disini ada gigi 1 Gigi 2 Kesini Gigi 3 Gigi 4 5 Dan R ya Ini Ini adalah Hal yang penting Jadi kalau misalkan Kalian mau gigi 1 Kalian ikutin aja Alurnya disini Kalian Tekan kopling Dalam-dalam Ini Ke sebelah kiri Langsung gigi 1 Nah ini posisi Sudah gigi 1 Kalian Lepas kopling aja Pelan-pelan Nanti dia sudah berjalan Oke segini dulu Tutorial untuk mengemudi kali ini Intinya adalah Sebelum kalian mengemudi Kalian harus tau Komponen-komponen apa aja Yang ada di dalam mobil Yang seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Supaya kalian Tidak bingung gitu Ketika kalian udah belajar mobil Nih Udah ngendarin mobil Di jalan raya Kalian bingung Sen yang mana ya Jadi Kita gak panik gitu Teman-teman Ketika di jalan Yaudah Sekian dulu ya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dalam tutorial mengemudi Sampai ketemu lagi